Intro Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo Gopi Lovers Kembali lagi di channel Daeng Gopi 0411 Oke kawan Pagi hari ini cukup cerah Cukup cerah sama seperti Para pemirsa Yang pastinya jiwanya Sama dengan Kecerahan Langit jatuh sini Apa sih Oke kawan All Gopi Lovers Kali ini Tadi saya sudah Memberikan makan Gapi-gapi ini Melihat kondisi-kondisi kesehatannya Apakah Kondisinya fit Atau tidak Dan Memperhatikan juga Yang mana mau brojol Untuk saya pindahkan ke wadah-wadah Untuk brojol-brojol Untuk ke Wadah untuk brojol Nah agenda pagi hari ini Kita Akan melihat Gopi Yang sudah saya pindahkan ke wadah Tempat brojol Yang mana saya yang sudah Melahirkan Jadi ada beberapa wadah yang saya gunakan Wadah seperti ini Plastik Stereo foam Untuk Tempat brojol Nah Pertama kita lihat bagian luar Karena ada juga sesimpan bagian dalam Tapi yang pertama kita akan lihat Yang itu di bagian luar Nah disini Hanya Belum Nah disini kemarin Saya sudah pisahkan Venoblone di double sword Saya sangat suka Venoblone di double sword Karena kalau disatukan Dia sangat unik Di dalam aquarium Untuk khusus jantannya ya Teman-teman bisa lihat disini Venoblone di double sword Oh disini sudah Brojol juga Apa ini Oh Rembe Platinum Red mosaic Bikir Dia sudah melahirkan juga Rotoblone Kita lihat lagi Disisi sebelah lainnya ya Yang ini belum Yang ini kosong Yang ini belum Masih Kelihatannya masih stress Ini indukannya Dia perlu adaptasi Tempat tenang Kalau ini sedikit lagi Dia brojol Yaitu yellow snakeskin Yellow snakeskin top sword Nah disini ada 1,2,3,4,5,5,5,7 Tempat Lokasi untuk brojol Disini ada HB blue Sudah brojol Kaman-kaman Kaman-kaman bisa lihat Indukannya Yaitu ada disini Indukannya ada di dalam Kita lihat Intip dulu Nah teman-teman bisa lihat Disini Venoblone di Belum HB white belum Yah disini juga ada Yellow snakeskin top sword Disini sudah kita lihat Sudah brojol Jadi indukan ini Indukan-indukan pilihan Yang pastinya Memiliki badan yang besar Serta jantan yang Kualitas bagus Untuk menghasilkan Anak-anak yang Kalturunan yang keren Oke Yellow snakeskin top sword Sudah brojol Disampingnya ada Albino golden yellow Jadi Albino golden yellow Sortiran Yang kedominan Warna goldnya Teman-teman bisa lihat Jantannya Seperti ini Betinanya Pastinya besar juga Nah untuk anaknya Yaitu yang disini Ini Albino golden yellow ya Disampingnya Masih ada HB blue Sementara Dalam proses brojol Disini juga Saya pilih HB blue Yang kualitas bagus Yaitu Dominan biru Glow Glowing Asik Jadi Statusnya Sudah brojol Nah disampingnya Ada Apa ini Albino full red Sementara Proses Perkawinan Tapi untuk brojol Belum Belum memenuhi Persyaratan Mungkin Sedikitar 7 hari lagi 7 hari lagi Kalau saya prediksi Ini akan Brojol Nantikan saja Di 7 hari selanjutnya Kalau disini Pembesaran Bilih tempen Pembesaran Bilih Mosko jantan Vino golden Yang jantan Yang kecil Nah sekarang Kita masuk Kedalam Jadi selain Di dalam Saya juga Melakukan Proses Pembrojolan Di Dalam Ruangan Nah kemarin Tidak sempat Terekam Ini adalah Black Moscow Yang statusnya Ribbon Saya kawinkan Dan sudah Brojol Anaknya ini Namun sayang Anaknya kurang Sehat Karena sempat Indukan ini Terkena stress Sehingga Ketika proses Pembrojolan Banyak Anaknya yang Tidak Hidup Tidak jadi Sehingga Anaknya Hanya beberapa saja Seperti Teman-teman Yang kalian Lihat ini Di sebelah Sisi Sini Kemarin Juga Tidak Terekam Kena Belum Di Double Sword Sudah Brojol Ini Anaknya Cukup Banyak Di Sebelahnya Ada Sky Blue Yang Persiapan Brojol Di Di Atas Ada Blonde Japan Blue Double Sword Sementara Sedikit lagi Mungkin Dua hari lagi Ini akan Brojol Di Sebelahnya Ada Snackskin Japan Blue Double Sword Atau Endler Mungkin Lima hari Lagi Ini Akan Brojol Oke Selanjutnya Di bawah Ada Bini Golden Yellow Yang sudah Brojol Proses Pembesaran Gimana lagi Oke Black Moskow Ini Ada Pembesaran HB Blue Belum Saya Pisahkan Karena Belum Terlihat Yang mana Jantan Yang mana Betina Meskipun Secara Kasih Mas Sudah Tahu Yang mana Jantan Yang ini Jantan Ini Jantan Ini Jantan Namun Kita Tunggu Saja Dulu Sampai Besar Di Bawah Ada HB Blue Yang Sudah Cukup Besar Sedikit Lagi Saya Pisahkan Juga Di Sini Yellow Snake Skin Toad Sword Pemijahan Albino Golden Yellow Nah Yang Paling Menarik Disini Yaitu Ada Blue Grass Blue Grass Yang Memang Kondisi Sudah Siap Atau Matang Yang Indukannya Cukup Besar Seperti Ini Ini Adalah Indukan Blue Grass Yang Lahir Malam Kemarin Sementara Pada hari Ini Sementara Juga Melakukan Proses Pemberonjolan Anak Anaknya Itu Seperti Ini Kalian Bisa Lihat Jadi Beda Indukannya Stress Dan Tidak Itu Bisa Dilihat Dari Jumlah Anaknya Ketika Jumlah Anaknya Banyak Seperti Teman Teman Lihat Ini 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 Adalah Indukan Yang Matang Yang Matang Yang Matur Mature Atau Maksud Saya Sudah Dewasa Yang Siap Untuk Dipijak Kalian Bisa Lihat Anaknya Cukup Banyak Kalau Saya Hitung Ini Kurang Lebih 40 Sampai 30 Dan Anaknya Begitu Sehat Sehat Teman Teman Bisa Lihat Oke Jadi Itulah Tadi Sedikit Oh Ada Lagi Sorry Disini Ada Pemijahan Nah Di wadah-wadah Inilah Yang Selaku Biasa Pemperol Jalan Masal Seperti Ini Ada HB Blue Nah Inilah Indukan Yang Tidak Stress Indukan Tidak Stress Yang Tidak Makan Nah Disini Ada Black Musco Ada Tiga Kita Lihat Nah Spal Alhamdulillah Sudah Brojol juga Namun Sedikit Nah Kalau Kan Indukan Seperti Ini Masih Stress Jadi Saya Harus Tutup Sedikit Disini Black Mosco Masih Stress Jadi Saya Harus Tutup Sedikit Seperti Ini Dan Disebelahnya Juga Black Mosco Wow Sementara Proses Pembrojolan Atau Proses Hamil Baru Tiga Kita Tutup Aja Supaya Tidak Mengganggu Oke Kawan Sekiranya Itu Dulu Penjelasan Sedikit Bagaimana Saya Merawat Gupi Gupi Yang Ada Di Minifarm Saya Minifarm Dan Gupi 0411 Semoga Informasi Yang Saya Berikan Ini Dapat Memberikan Manfaat Bagi Gapi Lovers Yang Ada Di Indonesia Salam Gapi Lovers Hormat Saya Denggu Pinal 0411 Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh